Misalnya untuk melumpuhkan, tembak kaki, tapi sesuai dengan SOP dan perotak. Namun yang ini, yang di Solok Selatan, ada dugaan ekstra judicial killing. Kita mengawasi terus, memantau terus, tahap demi tahap, sesuai dengan Peraturan Kepori No. 8 tahun 2009 tentang standar implementasi hak asasi manusia bagi aparat kepolisian Republik Indonesia. Oke, baik, ketemu lagi dalam BCL, Bang Charles Law, para BCLers yang sudah menunggu-nunggu sesi demi sesi diskusi kita di channel BCL pada link langgam.id ekstra judicial killing. Istilah ini menjadi populer akhir-akhir ini. Terutama pasca penembakan 6 Laskar FPI. Di Sumatera Barat, koron terjadi juga hal yang demikian. Sebelum kita diskusi, saya minta izin untuk mengukur masker karena kita juga prosedurnya sudah sesuai dengan jarak yang disarankan. Di Sumatera Barat sendiri, dugaan peristiwa ekstra judicial killing ini terjadi sekitar tanggal 27 Januari lalu, di mana kemudian salah seorang terduga pelaku tindak pidana mengkona kabarnya perjudiannya. Itu kemudian dalam sebuah penggerbakan ditembak mati oleh aparat kepolisian. Nah, kita sama-sama tahu, kemudian pihak keluarga mengakukan upaya hukum menuntut keadilan. Saya tidak akan membahas lebih detail karena sudah hadir bersama kita Kepala Perwakilan Komnas HAM Sumatera Barat, Bapak Sultanul Harifin. Beliau partner atau kolega lama yang sudah lama tak bersuah, tetapi selalu mengikuti juga gerak-gerik beliau, pergerakan beliau dalam konteks perjuangan pembentuan hak asasi manusia di Sumatera Barat. Selamat sehat Pak Sultanul. Selamat sehat Pak Sultanul. Gimana kabarnya Pak Sultanul? Alhamdulillah sehat. Hari-hari ini kayaknya Komnas HAM ikut melakukan monitoringnya atau kemudian investigasi terhadap dugaan ekstra judicial killing ini? Ya, kita ikut monitoring. Oke, kita langsung saja untuk lebih detailnya. Kira-kira dalam pandangan Komnas HAM, Perwakilan Sumatera Barat, kira-kira kronologi ceritanya ini apa sih dari informasi yang diperoleh? Lengkapnya seperti apa yang kemudian didapat oleh Komnas HAM? Ya, secara formal pengaduan yang datang ke Komnas HAM memang belum ada. Jadi kita monitoring melalui media. Nah, informasinya memang kita lihat dari video dan berita. ada dugaan ekstra judicial killing. Dimana tanpa melalui prosedur hukum, tanpa melalui putusan pengadilan, hak hidup seseorang sudah hilang dengan masyarakat. Oke. Ekstra judicial killing ini sebenarnya kalau kita baca dari doham ya, itu setiap orang dilarang untuk dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang. Artinya ada upaya pembunuhan di luar ketentuan hukum dan perundang-undangannya berlaku. Nah, ini kemudian diduga kemarin, katanya terjadi di perkara yang kemudian di Solok Selatan itu. Komnas HAM belum menerima laporan. Kira-kira inisiatif apa sih seperti yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM dalam konteks untuk mengawal proses ini supaya sesuai dengan pemenuhan hak-hak asasi manusia terutama, hak korban ataupun juga perbaikan bagi institusi kepolisian itu? Sambil monitoring lewat media, kita koordinasi dengan Polda Sumatera Barat. Oke. Kita koordinasi dengan Propam, Irwasda, dan Kabit Humas Polda Sumatera Barat. Tadi pagi terakhir kita masih koordinasi dengan Humas Polda Sumatera Barat. Kabit Humas menyampaikan bahwa Polda Sumatera Barat sudah memeriksa 6 orang dari Polres Solok Selatan. Dari 6 orang itu, salah satunya sudah ditetapkan sebagai tersangka dan diajukan ke pengadilan pidana. Jadi yang 5 lagi statusnya masih berstatus aksi. Beliau berinisiatif... Mungkin bisa dibuka aja Pak. Agak menisah kenapa. Jadi Polda berinisiatif untuk mengajukan sidang pidana-nya terlebih dahulu. Oke. Kemudian bagaimana putusan pengadilan nanti akan ditendaklanjuti dengan sidang kodetik dan sensi etik. Apakah itu berupa pemecatan atau apa nanti setelah putusan pengadilan. Yang jelas dulu. Artinya cukup responsif Polda dalam hal ini untuk melakukan upaya penindakan atau pembergagakan hukum terhadap dugaan ekstrajudicial killing ini. Cukup responsif saya rasa. Karena belajar dari kasus FPI dan kepolisian. Sebelumnya kan kalau di pusat ada penyelidikan dulu dari Komnasam. Dinyatakan itu melanggar HAM. Kemudian Komnasam mengeluarkan rekomendasi supaya untuk demi mendapatkan hak atas keadilan bagi semua pihak rekomendasi Komnasam salah satunya adalah supaya ditindaklanjuti dengan proses hukum pidana. Nah kita di Sumatera Barat belum melakukan penyelidikan. Kemudian belum melakukan pemantauan ke lapangan juga. Namun Polda sudah mengajukan ini dalam proses hukum pidana. Dan nanti setelah putusan pengadilan akan ditindaklanjuti dengan sidang etik dan sanksi etik. Oke. Baiklah sekalian sengaja kita mengundang Komnasam ini karena memang kemudian ada keterbatasi teknis juga. Karena kalau idealnya kita mengundang Polda dan juga mengundang keluarga korban atau minima kuasa hukum. Nah saya tadi malam menonton media pemberitaan juga bahwa ada upaya mediasi yang sudah dilakukan. Kira-kira seperti apa itu informasinya Pak Gutan? Upaya mediasi itu yang saya catat dari koordinasi dengan Polda Sumatera Barat di hari pasca kejadian itu ada tiga bentuknya yang disipakati. Yang pertama pelaku harus diperiksa secara transparan. terbuka secara luas. Yang kedua jalan yang di blokir dibuka lagi di daerah yang bersangkutan. Itu kan akibat dari kemarahan publik ya masyarakat waktu itu ya? Yang ketiga bagi yang merusak mako akan diproses tentunya karena kita ada di negara hukum. Jadi ada tiga itu kesepakatan dari mediasi. Oh artinya memang kemudian Polda akan beri terditegas terhadap pelaku, kemudian juga akses jalan bisa dibuka dan kemudian pelaku kerusakan juga, pengurusakan juga akan ditindak juga. Nah terhadap si korban sendiri gimana? Keluarga korban terutama. Apakah ada semacam santunan atau apa yang kemudian diberikan di luar proses hukumnya? Nah ini kan hilangnya nyawa ya. Apalagi kemudian berakibat pada ya mungkin posisi beliau sebagai kepala keluarga atau anak dan sebagainya. Kemarin itu korban dan keluarga beserta tokoh masyarakat sudah diundang ke Polda, Sumatera Barat untuk membicarakan keluhan unik-unik apa saja di Polda dan acaranya sudah selesai. Namun hasilnya apakah itu akan ada santunan atau berupa donasi atau apa, kita belum tahu informasinya. Artinya cukup proaktif ya proses yang dilakukan ini? Saya lihat sampai hari ini cukup. Kita mengawasi terus, memantau terus tahap demi tahap sesuai dengan Peraturan Kepori 68 tahun 2009 tentang standar implementasi hak asasi manusia bagi aparat kepolisian Republik Indonesia. Itu yang kemudian menjadi nilai lebih. Kita di Sumatera Barat, PCL semua itu punya kantor perwakilan Sumatera Komnas HAM ya. Dan ini memang tidak semua provinsi punya kantor perwakilan. Jadi menarik bagi kita dan cukup beruntung karena kemudian dengan upaya ini ya nggak perlu ke Jakarta juga. Akhirnya saya pikir Komnas HAM bisa meoptimalkan peran itu untuk memantau ini. Pada titik ini kemudian, oke ini satu sisi sudah ada upaya itu. Nah, ke keluarga korban, apakah Komnas HAM akan bertemu atau ya mungkin akan berkoordinasi atau seperti apa? Rencananya seperti itu. Kita minta izin ke Jakarta, ke pusat supaya kita diizinkan untuk turun ke lapangan. Walaupun ini proses sedang berjalan. Oke. Artinya upaya proaktif juga selain memantau di proses di polda, ini juga terjadi memenuhi, menemui ya pihak korban. Dan juga ada kuasa hukumnya kalau tidak salah. Dari teman-teman di LBH pergerakan. Saya pikir bisa dikoordinasikan juga untuk upaya. Nah, di luar kasus ini Pak Sultanul, kita disumbar ini ya, apakah dugaan-dugaan kejadian yang serupa itu seperti apa sih kondisinya di Sumatera Barat? Terjadi juga di tempat lain atau pada masalah lalu? Di tahun 2021 ini, kasus yang mirip dugaannya ada lebih kurang 6 kasus. Cuman tentunya yang di-blow up ke media dan kasusnya tidak separah ini, itu ada 5. Misalnya untuk melumpuhkan, tembak kaki, tapi sesuai dengan SOP dan perotap. Namun yang ini, yang di Solok Selatan, ada dugaan ekstra judicial killing. Jadi, di luar yang ini sebenarnya kejadian-kejadian kekerasan itu ya. Karena kan di Perkap 1-2009 kan diizinkan. Diizinkan. Ada tahapan-tahapan. Ada 3 prosedur, proses. Ada kebutuhan, necesitas. Ada azaz legalitas. Dan ada azaz proporsionalitas. Sepanjang itu harus sesuai dengan kebutuhan, boleh. Sepanjang itu berdasarkan hukum, legalitas, boleh. Sepanjang itu proporsional, boleh. Nah, selalu kan dikatakan untuk membela diri. Membela diri. Nah, kan di dalam Perkap itu juga dikatakan ini harus ada upaya pertama mungkin mengingatkan secara lisan, lalu juga ada mungkin tembakar peringatan. Termasuk juga melupuhkan. Nah, peristiwa yang kemudian langsung menembak mati ini, selain kasus ini, apakah pernah terjadi juga di tempat kita? Dari catatan ya, Komnasah? Dari catatan Komnasah, yang peristiwa yang seperti ini persis, baru pertama. Oke. Karena ada juga kejadian dulu di Sejunjung, tapi peristiwanya agak beda. Itu matinya bukan karena tembakan, tapi di ruang tahanan. Oh, yang didampingi LBH. Ya, yang didampingi LBH. Ada namanya Faisal, ada namanya Budri. Dan itu pun kabarnya kan sudah diberi kompensasi juga oleh pihak kepolisian. Kemudian ada juga lagi di Bukit Tinggi, peristiwa Erik Alamsah. Oke. Kira-kira begitulah apanya. Artinya memang kemudian sumbar itu tidak absen juga ya dari tindakan-tindakan kekerasan oleh aparat. Betul. Tapi saya melihat secara pemantauannya Komnas, kalaupun itu terjadi, kira-kira penyelesaiannya, apakah kita itu cukup responsif atau progresif dalam konteks menyelesaikan manakala terjadi hal seperti itu? Ya, kita responsif, progresif. Ya, ya. Sepanjang tahap demi tahap itu diselesaikan oleh aparat sesuai dengan peraturan kepoling, kita terus monitoring. Tapi apabila itu melenceng, kita lakukan. Karena kan dari korban-korban yang tadi diceritakan oleh Pak Stani, saya ingat juga, lama juga proses yang mereka harus mendapatkan keadilan, sampai kegugat ke pengadilan juga ya, segala macam. Termasuk mendapatkan kompensasi itu ya. Termasuk Iwan Mulyadi. Ya, Iwan Mulyadi yang dipasang. Itu hampir lebih dari 10 tahun. Ya, betul. Nah, ini yang juga kemudian, Bapak Ibu Kemua, kawan-kawan, jadi catatan kita bahwa siapapun kita, termasuk aparat juga kita berikan atensi bahwa peluang-peluang terjadinya kekerasan dalam pernegakan hukum itu memang terbuka ya. Apalagi kemudian mereka memegang senjata. Nah, dari catatannya LBI, saya baca itu tahun 2019 saja terjadi 67. LBI itu catatan di seluruh Indonesia. Tadi Sumatera Barat untuk kasus ini baru pertama. Kedepannya gimana nih? Kira-kira, ya upaya-upaya, saya pikir juga penting ya untuk masyarakat dan juga termasuk kepolisian sendiri. Apakah cukup intensif misalnya Komunasan bekerjasama dalam kepolisian untuk tadi ya, mengimplementasikan perkap 8-29 kan biasanya karena kegiatan sosialisasi lalu juga ada sekolah macam. Ya, betul. Salah satu bentuknya kita telah lakukan MOU dengan Polda Sumatera Barat. Dalam salah satu pasal di MOU itu, kita akan melaksanakan sosialisasi hak asasi manusia kepada seluruh aparat. Utamanya aparat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Misalnya aparat polsek, pores, penyidik, dan lain-lainnya itu. Ya, ya, ya. Saya pikir ini kasus menjadi evaluasi dan refleksi bagi kita semua di Sumatera Barat. Terutama dalam konteks untuk mencegah terjadinya hal ini di masa datang. Nah, terakhir nih Pak Sultanul. Kalaulah memang ini kemudian sudah diproses ya, seberapa optimis kita kemudian bahwa ini proses ini akan bisa berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang. Kenapa? Karena memang, ya, dalam tanda penting ya, polisi, nyidik polisi kan itu juga jadi persoalan. Ya, independensinya dan segala macam. Ini kira-kira sejauh mana sih peran Komnas HAM untuk gitu. Karena kalau kita bicara masyarakat, saya pikir ya melalui media dan segala macam itu oke lah. Tapi, apakah ini mendapat atensi khusus dari Komnas HAM untuk memantau prosesnya sampai selesai nanti seperti yang tadi diceritakan? Saya kira ya, ini mendapat atensi khusus dari Komnas HAM. Peristiwanya sudah sampai ke mana-mana. Ya. Mendapat atensi khusus, namun memang penyidiknya harus dari kepolisian. Karena ini termasuk pelanggarannya, bukan pelanggaran HAM berat. Ya. Kalau pelanggaran HAM berat itu maksudnya ke pengadilan HAM dan penyidiknya adalah Jaksa Agung. Nah, ini karena pelanggaran HAM sama sepertinya dengan FPI itu, itu penyidiknya oleh kepolisian, dituntut oleh kejaksaan, dan disidang oleh pengadilan di tingkat pengadilan negeri. Untuk itu, makanya, demi menjaga ya, proses hukum ini berjalan sesuai ketentuan, saya pikir kita masyarakat juga harus ikut memantau. Betul. Komnas HAM tangannya pendek. Komnas HAM jangkauannya pendek. Jadi, kalau ada informasi-informasi yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, mau disampaikan ke Komnas HAM. Ya. Nah, ini perkenalan juga. Komnas HAM itu beralamat di sekitar jalan Rasuna Said. bisa kita akses. Masyarakat yang kemudian mungkin ya, mengalami perlakuan yang kemudian tidak sesuai atau sewenang-wenang dari aparat penyelenggara hukum, mungkin bisa nanti menghubungi Komnas HAM, Perwakilan Sumatera Barat. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting juga agar penegakan hukum itu ya juga tidak digunakan atau dilakukan dengan cara yang melanggar hukum. Betul. Itu poin penting yang kemudian kita harapkan. Saya pikir itu saja diskusi kita mengupas bagaimana kemudian seputar dugaan strategisial killing dan kita apresiasi ya aparat kepolisian termasuk juga kita juga turut menyatakan prihatin kepada keluarga korban dan mudah-mudahan mendapatkan keadilan sebagaimana yang kemudian kita inginkan bersama. Untuk itu kita berharap juga Komnas HAM untuk menjalankan fungsi monitoringnya dan untuk mengawal secara serius perkara ini karena ini tidak sederhana ya membunuh satu orang itu ya dalam sebuah negara hukum itu adalah kejahatan yang luar biasa tanpa didasari dengan hukum. Saya pikir itu saja. Terima kasih. Sampai ketemu lagi BCL semua. Selamat sehat. Lihatlah. Selamat menikmati.